Pak Kunjung ada kejelasan dari pihak Kelurahan Batang Araw maupun Kecamatan Padang Selatan terkait penyelewengan dana bansos maupun dana program Keluarga Harapan. Perwakilan korban melapor ke Kejaksaan Negeri Padang kemarin. Di hadapan pegawai Kejaksaan Negeri Padang, mereka melaporkan dugaan korupsi yang diduga dilakukan seorang pekerja sosial masyarakat yang diduga bekerja sama dengan seorang oknum pegawai kantor pos Padang. Perwakilan yang datang tersebut menamakan diri Tim 9. Mereka beranggotakan unsur pengurus RT, RW, Pemuka Masyarakat, dan Bundok Kanduang, Kelurahan Batang Araw. Mereka meminta Kejaksaan Negeri Padang mengusut kasus penyelewengan dana itu. Laporan kita diterima, kita juga sertakan beberapa bukti, kemudian kita juga menyerahkan bahwasannya kawan-kawan yang menjadi korban sudah menguasakan ke kita, ke Tim 9 di Kelurahan Batang Araw. Terus ketika di dalam tadi kami juga memberikan bukti suara, bukti berupa suara, rekaman suara, terus bukti berupa kertas. Menurut keterangan Ketua RT3, RW2 Batang Araw, sejak mencuatnya kasus ini, pihak PSM berusaha mengajak korban untuk tutup mulut, dan mereka berjanji akan mengembalikan dana korban yang telah diselewengkannya. Jam 6 sore, dia memaksa untuk diambil uangnya. Ini uangnya uang apa? Kan ibu saya sudah meninggal, kata Bet. Tapi tidak dapat lagi. Kan sudah tidak dapat lagi, kata kamu, katanya. Tolonglah, ambillah ini, katanya. Tapi dengan syarat dia harus menandatangan, memakai matrai yang tanggalnya dikosongkan. Tapi keluarga dari ibu Asni, almarhum tidak mau menerima lagi. Kasus ini mencuat, setelah belasan warga Kelurahan Batang Araw tidak menerima bansos dan dana PKH. Padahal, mereka sebelumnya rutin menerima dana dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial tersebut. Di pos, kata dia mamak tidak menerima lagi. Karena mamak sudah meninggal. Ya, sudah. Tapi sebelumnya menerima ibu ya? Sebelumnya menerima. Itu seharusnya ibu menerima berapa duit itu? Sejuta dua ratus. Sejuta dua ratus? Iya. Di bulan? Di bulan September. Para perwakilan warga Batang Araw ini berharap, pihak Kejari Padang bisa mengusut tuntas kasus penyelewengan dana, termasuk pemeriksa pihak Kelurahan Batang Araw. Robiha melaporkan dari Padang.